hai 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 semua hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Malaysia Universitas Pertahanan Nasional Malaysia adalah sebuah universitas militer yang berlokasi di Kamp Sungai Besi Kuala Lumpur Malaysia Universitas Pertahanan Nasional Malaysia ini merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi militer di Malaysia dan dididikan pada tahun 2006 beberapa tahun kemudian tepatnya 2017 setelah 11 tahun berdiri tiba-tiba ada sebuah kasus besar yang mengejutkan bahkan konon katanya kabar ini viral hingga ke luar negeri Bagaimana ceritanya tonton sampai habis ya Zulfarhan Osman Zulkarnain adalah seorang remaja kelahiran November 1996 Zulfarhan lahir di Malaysia ia merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Zulkarnain dan ibunya Ibu Hawa sedari kecil Zulfarhan memiliki cita-cita besar Zulfarhan ingin menjadi seorang kapten kapal untuk menggapai cita-citanya ini ia mengambil pendidikan di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia atau UNPM sebagai Taruna Angkatan Laut dengan jurusan teknik elektro cita-cita Zulfarhan ini sangat didukung penuh oleh kedua orang tuanya pada tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 4.45 pagi Zulfarhan Osman Zulkarnain didatangi oleh sekelompok mahasiswa di ruangan 0410 blok asrama jebat UPM mereka memeriksa kamar Zulfarhan terkait hilangnya laptop sekelompok mahasiswa itu Zulfarhan kaget dan juga shock karena dia merasa tidak mengambil barang-barang apapun apalagi barang berharga seperti laptop meskipun Zulfarhan sudah membela diri namun kelompok mahasiswa itu kekeh bahwa Zulfarhan yang mengambilnya Zulfarhan tetap dengan pendiriannya ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengambil laptop tersebut mendengar ucapan Zulfarhan yang tak kunjung mengaku akhirnya sekelompok mahasiswa itu memukul Zulfarhan secara massal bahkan mereka menyiksa Zulfarhan menggunakan barang-barang yang ada di ruangan tersebut seperti setrika uap ikat pinggang pipa karet dan juga gantungan baju aksi sekelompok mahasiswa itu dilakukan hingga azan subuh dikumandangkan sekitar jam 5 waktu setempat setelah mereka puas akhirnya mereka membuarkan diri dan kembali ke kamarnya masing-masing Zulfarhan kesakitan namun ia berusaha kuat dan tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun keesokan harinya sekitar jam 1 dini hari mereka datang kembali ke kamar Zulfarhan dan kembali menyiksanya hingga azan berkumandang seperti malam sebelumnya pada saat itu Zulfarhan mulai lemah dan tak berdaya melihat keadaan Zulfarhan yang nampak lemas karena sudah disiksa selama dua hari berturut-turut keadaan Zulfarhan mengkhawatirkan sekelompok mahasiswa itu segera membawa Zulfarhan ke klinik asalam bandar baru setelah sampai di rumah sakit mereka mengklaim bahwa Zulfarhan terkena ledakan bom uap saat latihan di per diskon mereka menyembunyikan kejadian sebenarnya mereka semua takut karena nantinya mereka akan terkena sanksi beberapa hari setelah Zulfarhan dirawat akhirnya Zulfarhan dibawa pulang oleh sekelompok mahasiswa itu Zulfarhan dibawa ke kondominium terdekat padahal pada saat itu Zulfarhan sudah terlihat kaku di sisi lain tiba-tiba pada tanggal 1 Juni 2017 keluarga Zulfarhan mendapat kabar dari pihak kampus pihak kampus mengabarkan bahwa Zulfarhan meninggal dunia di rumah sakit umum serdang pihak kampus mengabarkan bahwa Zulfarhan meninggal akibat luka bakar mereka tidak menjelaskan secara detail bagaimana kronologi Zulfarhan mendapatkan luka bakar tersebut setelah mendapat kabar ruka dari pihak kampus keluarga Zulfarhan shock mereka kemudian segera menempuh perjalanan ke rumah sakit tempat jenazah Zulfarhan berada setelah beberapa jam perjalanan akhirnya mereka sampai di rumah sakit mereka semua bergegas ingin masuk ke dalam ruangan untuk melihat keadaan jenazah Zulfarhan setelah sampai di depan pintu tempat Zulfarhan berada tiba-tiba pihak keluarga Zulfarhan ditahan oleh pihak rumah sakit selama 6 jam mereka kebingungan kenapa mereka ditahan padahal mereka ingin segera melihat keadaan Zulfarhan setelah bernegosiasi dan menunggu selama 6 jam akhirnya mereka diizinkan melihat Zulfarhan ketika ayah ibu Zulfarhan membuka kain putih mereka semua kaget keluarga Zulfarhan mendapati sekujur tubuh Zulfarhan mengalami luka bakar yang cukup parah dan rusak akibat hal yang janggal bukan terlihat seperti kebakaran ayah dan ibu Zulfarhan merasa kematian anaknya janggal mereka sekeluarga kemudian berdiskusi mereka meminta Zulfarhan agar diotopsi dan mereka meminta agar polisi memeriksa kembali sebab kematian dari Zulfarhan setelah beberapa hari dokter forensik rumah sakit serdang menyerahkan hasil otopsi keluarga dan ternyata terdapat 90 bekas luka bakar yang berasal dari setrika uap yang ditempelkan di tubuh Zulfarhan kemudian setrika uap tersebut ditekan kemudian digosok-gosokkan pada sekujur tubuh Zulfarhan termasuk pada bagian kemaluannya selain luka bakar yang ditemukan di sekujur tubuh terdapat juga beberapa bagian tulang Zulfarhan mengalami patah akibat banturan keras dan penyisaan yang disengaja polisi terus melakukan penyelidikan penyelidikan pihak kepolisian ini dibantu oleh pihak kampus serta beberapa saksi sesama Taruna dan akhirnya mereka berhasil mengamankan kelompok-kelompok mahasiswa yang telah menganiaya Zulfarhan mahasiswa tersebut diantaranya Akmal Zuhairi Azmal Azamuddin Matsofi Najib Mohrazi Afif Najmuddin Azahad Sobirin Sabri dan juga Abdul Hakim Muhammad Ali Pengadilan Tinggi Malaysia Hakim Datu Azman Abdullah dalam putusannya mengatakan Setelah mempertimbangkan keterangan dokter forensik rumah sakit serdang dokter Salma Ash'ad dan juga kepala bagian kedokteran forensik rumah sakit Sungai Buloh dokter Rohayu Syahar Adnan Pengadilan menilai kematian Zulfarhan bukanlah kematian mendadak Dikatakan bahwa pengadilan menemukan fakta bahwa berdasarkan penelitian dalam pembelaan keenam terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan Zulfarhan Osman meninggal Putusan akhir diambil pada tanggal 2 November 2021 di pengadilan tinggi Kuala Lumpur oleh Hakim Datu Azman Abdullah dengan 6 tersangka utama difonis 18 tahun penjara atas tindak pidana melukai tanpa maksud membunuh yaitu pasal 330 KUHP Dengan putusan ini jaksa penuntut umum berencana untuk mengajukan kasus ini ke tingkat pengadilan banding untuk mendapatkan hukuman pembunuhan yang setimpal Jaksa melihat bahwa putusan ini tidak cukup setimpal untuk para pelaku pembunuhan dari Zulfarhan Osman Jaksa menginginkan keenam terdakwa itu mendapatkan hukuman mati Empat tahun kemudian pada tanggal 23 Juli 2024 sidang banding dilaksanakan Jaksa mengajukan banding kembali dan berhasil menguatkan bahwa keenam tersangka membunuh dan dikenakan pasal 302 KUHP dengan hukuman mati Bahkan dengan penghapusan hukuman mati wajib di Malaysia dan dengan diberlakukannya hukuman penjara alternatif Hakim berpendapat bahwa hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang masuk akal dan pantas didapatkan oleh terdakwa Melihat kondisi tubuh dari Zulfarhan Osman Zulkarnain yang mengalami cedera yang cukup parah dan tidak biasa Hingga akhirnya ia meninggal dunia Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Malaysia yang sempat viral di tahun 2017 Bagaimana menurut kalian? Silahkan di komen di kolom komentar Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like, komen, share ke social media kalian Jangan lupa di subscribe juga Kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih